Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Di video kali ini Aniti Sweet akan sharing tentang Ide bermain sambil belajar Pramenulis anak usia dini Aktivitas ini berupa Permainan-permainan menyenangkan Yang secara tidak sadar Sebenarnya sangat membantu Dalam melatih jari jemari anak Dan mempersiapkan anak Sebelum belajar menulis Kenapa pramenulis penting? Pramenulis berfungsi untuk Mengembangkan kemampuan Memegang dan Menggerakkan pensil Dengan lancar dan efektif Sehingga menghasilkan Tulisan yang dapat dibaca Kegiatan yang pertama Yaitu Merobek kertas Pada kegiatan ini Anak diminta untuk Merobek kertas Menjadi kecil Nah Semakin kertasnya kecil Maka otot-otot tangan anak Juga akan semakin kuat Gerakan meramas kertas Akan mengaktifkan Sensor motorik jari anak Dan ini dapat mempermudah Anak untuk belajar menulis nanti Kegiatan main berikutnya Kegiatan main berikutnya Masih menggunakan kertas Yaitu Meremas kertas menjadi bentuk Seperti bola Pada kegiatan ini Otot-otot tangan anak Akan terlatih Dalam menggenggam Sekarang Coba perhatikan Dan amati Ketika jari anak Sedang meremas Apakah sudah kuat? Jika masih belum kuat Itu menandakan Belum siapnya anak Untuk memegang Dan menggunakan alat tulis Untuk menggoreskan tulisan Oleh sebab itu Perlunya Stimulasi Atau Latihan secara rutin Agar sensor jari-jari anak Menjadi aktif dan kuat Selain meremas kertas Anak juga bisa Meremas benda-benda kecil Untuk melatih Otot-otot tangan anak Agar menjadi Lebih kuat Hal ini sangat bagus Untuk mempersiapkannya Dalam kegiatan menulis Yang mana Butuh kelenturan Dan kekuatan otot tangan Dalam memainkan pena Atau pensil Kegiatan main berikutnya Adalah Meronce balok Apa itu meronce? Meronce adalah Menyusun benda Menjadi satu Dengan menggunakan Seutas tali Meronce Bertujuan Untuk meningkatkan Kemampuan motorik halus Dan melatih Koordinasi mata Dan jari tangan anak Tidak hanya Memasukkan saja Anak juga Dilatih Untuk melepaskan Atau mengeluarkan Benda yang sudah Dimasukkan tadi Agar Selain melatih Kekuatan otot Jari anak Anak juga dapat Melatih Konsentrasi Kepokusan Dan kesabaran Dalam Mengerjakan Sesuatu Masih dengan meronce Kali ini Meronce menggunakan Kancing yang besar Yuk kita sebutkan Menempaat Meronce Selain untuk Mengembangkan Motorik halus Yang pertama Dapat melatih Konsentrasi anak Kedua Mengasah Ketelitian Dan Ketekunan Anak Ketiga Menstimulus Perkembangan Kognitif Anak Keempat Menumbuhkan Kreativitas Anak Dan yang kelima Menstimulus Keterampilan Membaca Anak Karena Melalui Meronce Anak akan Terampil Dengan pola ABAB Atau ABC ABC Sehingga Memudahkan Anak Untuk Belajar Rangkaian Suku Kata Mudah Ketika Anak Meronce Perlu Kita Sematkan Proses Sientifik Seperti Mengamati Bahan Apa Saja Untuk Meronce Ajak Anak Untuk Menanya Apa Saja Yang Diperlukan Untuk Meronce Mengumpulkan Informasi Cara Meronce Apakah Dengan Pola AB Atau ABC ABC Kemudian Ajak Anak Menalar Pola Meronce Tersebut Di kehidupan Sehari-hari Selanjutnya Minta Anak Untuk Mengkomunikasikan Apa Yang Sudah Dironce Mengkomunikasikan Bisa Dalam Bentuk Cerita Ke Keluarga Atau Bercerita Di depan Teman-teman Sekolah Kegiatan Main Berikutnya Menjepit Pompom Menggunakan Twizzer Atau Capitan Kegiatan Mentranspo Pompom Dengan Capitan Memiliki Banyak Manfaat Bagi Perkembangan Anak Selain Merangsang Motorik Halus Yang Berguna Bagi Kemampuan Anak Kelak Anak Juga Belajar Bagaimana Mengkoordinasikan Mata Dan Tangannya Supaya Pompom Terjepit Sempurna Dan Bisa Dipindahkan Dari Satu Wadah Ke Wadah Yang Lain Disini Kita Juga Bisa Sambil Mengenalkan Anak Pada Warna Kita Bisa Meminta Anak Untuk Menjepit Pompom Sesuai Warna Yang Kita Minta Selain Menggunakan Twizzer Atau Capitan Bisa Juga Anak Kita Minta Menggunakan Capitan Kayu Untuk Mentransper Pompom Ternyata Tidak Semudah Menggunakan Twizzer Disini Anak Harus Lebih Berusaha Ekstra Dan Bahkan Menjepit Menggunakan Dengan Kedua Tangan Tapi Ini Tidak Menjadi Masalah Asalkan Anak Lebih Sering Berlatih Maka Akan Bagus Agar Pengembangan Otot Otot Jari Anak Menjadi Semakin Kuat Kita Juga Bisa Meminta Anak Mengambil Pompom Sesuai Dengan Warna Yang Sama Dengan Capitan Kayu Tersebut Ambil Pompom Warna Sama Seperti Cepitan Wah Iya Lagi Lagi Dap Dap Oke Lagi 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 Kegiatan Main Berikutnya Yaitu Dengan Menjepit Menggunakan Jepitan Baju Disini Anak Belajar Lagi Untuk Menjepit Menggunakan Jepitan Baju Pada Kertas Yang Tersedia Hal Ini Agar Kemampuan Motorik Halus Anak Semakin Meningkat Dan Kuat Disini Anak Terlihat Masih Menggunakan Kedua Tangan Dalam Menjepit Tapi Itu Tidak Apa- Apa Yang Penting Dalam Bermain Sambil Belajar Anak Tetap Merasa Senang Dan Suka Dengan Apa Yang Dia Kerjakan Tidak Hanya Menjepit Jepitan Baju Pada Kertas Disini Anak Juga Diminta Untuk Melepaskan Jepitan Tersebut Permainan Selanjutnya Yaitu Memasukkan Kacang hijau Kedalam Botol Menggunakan Sendok Mampaat Dari Permainan Ini Dapat Melatih Koordinasi Mata Dan Tangan Permainan Ini Juga Dapat Melatih Fokus Dan Konsentrasi Anak Dalam Memasukkan Kacang hijau Kedalam Botol Disini Anak Terlihat Sangat Berusaha Waktu Mengambil Kacang hijau Pakai Sendok Cukup Sedikit Sedikit Saja Agar Kacang Hijaunya Tidak Terlalu Banyak Tumpah Wah Pinter Sekali Ya Tidak 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 Tidak